nah ini sekarang kita akan tes coba dengan kongi dan insect nya saya akan kontrol dari HP saya bukan tes on tapi kita coba ke misting on oh iya seperti hujan bismillahirrahmanirrahim kita naik kursi Masya Allah iya ini mucur mantap sekali sampai sana semua Assalamualaikum Rekan-Rekan Flornasia ini Om Atta ada di daerah Keluran Jatimurni Kecamatan Pondok Melati ya di Bekasi Kota Bekasi di tempatnya Bapak Joko Alhamdulillah ini luas banget nih kita bisa langsung review ke beliau ini Assalamualaikum Pak Joko Waalaikumsalam Alhamdulillah Alhamdulillah Masya Allah Pak Joko ini boleh di informasikan nih ini gimana konsepnya konsep dari kebun anggur ini konsep kebun anggur ini sebenarnya kita akan memanfaatkan dak yang ada di atas rumah untuk kita manfaatkan karena panas mataharinya cukup bagus kami berkoordinasi dengan teman-teman pengangguran sehingga kayaknya lebih bagus di anggur daripada konsep yang lain gitu nah kami menanam tuh tanggal 30 Maret 30 Maret akhir 30 Maret 2004 itu kemudian kami buat begini kemudian disini ada 15 pohon anggur 15 pohon anggur boleh kita lihat Pak Joko ya ada Basanti kemudian juga ada Gosfi ada Urum ada Akademik kemudian ada banyak lagi ada 13 macam 13 macam 13 macam tapi saya menanam 15 ini kita pakai Insect net ya ini ya Insect net ini yang tipis ya yang paling kecil lubangnya intinya ini si lalat buah pun nggak bisa masuk ya apalagi belalang tapi bolong Pak itu ada bocoran terus kalau saya lihat disana di sana kok beda ini warna putih ini Insect nanya sana hitam di sana bukan Insect net tapi disini adalah kayak jaring jaring bolak bolak oh Masya Allah ini kayak jaring ikan ini 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 karena saya guna ini karena kalau saya pakai Insect net semua terlalu panas jadi untuk gerah gerah untuk sirkulasinya juga kurang makanya sebagian cuman daerah sisi sini saja yang pakai jaring golf ini yang lainnya pakai Insect net kemudian atasnya pakai solar tap untuk biar panasnya dapat ini ya Pak solar tap ya bukan plastik UV ya bukan kalau plastik UV itu bisa anginnya disini kencang sekali sehingga bisa sobek dan jebol iya daripada saya kerja dua kali akhirnya saya gunakan solar tap saja ini rumah pribadi ya Pak ini rumah ini ini lantai berapa Pak ini ini lantai tiga ini berarti kita dikebunin lantai tiga ini lantai tiga Masya Allah iya 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 ini kalau malam bagus nih Pak ya ada pakai lampu lampunya saya pakai lampunya banyak sekali lampunya jadi seperti biar terang juga Pak ini besi-besi rak ini untuk apa kok kosong rencananya saya ini ada pot-pot bisa pakai tadinya pot anggur atau pot pot bunga pot yang lain yaitu tadinya strawberry tadinya rencananya tapi juga bisa juga anggur tapi anggur kan mendingan di bawah oh iya iya karena tambula potnya itu tapi ini biasanya saya gunakan untuk tanaman lain buat pembitan bisa Pak oh iya buat pembitan juga pembitan anggur kan nanti saya taruh di situ tapi saya coba untuk di sana tuh yang ini saya pruning-pruning saya taruh di sana nunggu juga yang mana Pak yang dibawah ini ya tapi sebenarnya hanya tanjepan ya tanjepan aja hanya coba-coba saja dari peruningan saya sendiri dari perunangan kecil-kecil motong-motong yang oh ini ditanjep malah malah hidup berakar ya berakar malah ini cuma nanti terus pok ya tapi ini bukan jenis lokal ini impor eh apa nih cut apa om cutting impor ditanjep jenis apa ini om semua jenis semua jenis pokoknya saya nggak tahu saya tanjep tapi rustog impor ya rustog impor semua ini saya taruh di sini asya Allah ini menggunakan system smart vertigation system siap eh yang yang biasanya membuat ini adalah Mas Hilman mungkin kalau teman-teman juga mau rencana menggunakan jasanya bisa kontak beliau saya ada nomor HP nya nah ini sekarang kita akan tes coba dengan kungi dan insect nya saya akan kontrol dari HP saya canggih Pak jenis dengan tes on mantap sekali mudah-mudahan lihat hari kita ini dalam waktu sedikit dekat dia akan nyala berarti ada pompanya Pak Joko ya ada di sini pompanya ada kotak-kotak ini apa Pak ini drip sedang berlangsung baru ini loading iya oh ini pompanya ini pompanya ini nah ini sudah jalan ini bentar lagi ada getarak ini ini insecticida sama pengisi daya di sini ya Pak iya sudah dicampur ini ada kotak apa ini kotak box kontrolnya kontrol oh bukan tes on tapi kita coba ke misting on nah bunyi bunyi oh kita lihat ini kita ke dalam ini berarti dia kalau daunnya lebat efektif banget ya Pak Joko ya ini kan ini ada di pangkas sama Omar Arwan nih jadi dia turun ke bawah gak ada kena daun Masya Allah ini ini air semua ya kayak hujan embun kayak deketin fogging iya 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 Bismillahirrahmanirrahim kita naik rekursin Masya Allah Masya Allah iya ini 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 lucur nih mantap sekali sampai sana semua boleh Pak di off kan lah di off kan sudah di off kan langsung dari handphone nih Pak Joko canggih sekali sudah berhenti langsung otomatis langsung aja real time walau pakai handphone mantap sekali dari jauh juga bisa kita operate berarti sebenarnya kalau aplikasi Insect sama fungi kita harus keluar ya Pak iya biar hamannya harus keluar dari Greenhouse ini sebenarnya saya menggunakan semprot Insect dan fungi otomatis ini tidak setiap hari tidak setiap minggu tapi pada saat daunnya begitu lebat kami menggunakan ini otomatis tapi kalau sudah kita pruning sudah apa saya menggunakan seperti manual mana saya gendong sendiri kemudian ini 16 liter 16 liter di charger di charger ini pasco kita semprot saya gendong saya semprot karena kalau pakai ini terlalu boros banyak kebuang contohnya ini banyak sekali kebuang daun-daunnya apalagi sudah di pruning ini saya akan menggunakan yang tasko yang 16 liter ini untuk share manual berarti itu pipa-pipa itu diganti dengan air biasa juga bisa bisa jadi kalau misal terlalu panas saya menggunakan air biasa sehingga tidak hanya untuk fungi dan Insect tapi dengan seperti air hujan biasa bisa jadi penyegar ya penyegar pas musim kemarau itu ya kan multifungsi iya jadi kalau dipasang pupuk pupuk semprot yang pupuk bisa juga bisa juga bisa juga jadi tidak harus fungih pupuk semprot bisa air biasa air biasa pun bisa saya biasanya menggunakan terlalu panas saya menggunakan air biasa hmm jadi tidak selalu harus fungi Insect pakai ini terlalu boros obatnya entah ampun mendingan saya pakai manual saja saya gendong karena daun-daunnya saja efektif lebih efektif lebih murah lebih ekonomis tapi ini fungsinya juga banyak jadi untuk pemumpukan daun bisa kalau kita misalnya males ya gendong-gendong ya udah kita ini aja ya temen itu terlalu boros itu saja kelemahannya itu kelemahannya itu cuman tapi efektif kalau terlalu panas menggunakan ini cepat sekali dingin seperti hujan ini contohnya tadi kita gunakan air biasa tadi nih ini air biasa nih air biasa tadi siap 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 saya kira fungsi udah tadi tidak air biasa sehingga saya juga mau lama-lama juga gak apa-apa siap 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 beliau itu adalah Mas Marwan Marwan jadi pembimbing saya saya kenal dari temen saya Pak Mulai Aji satu angkatan di saya angkatan AKB 87 darat siap kami dikenalin kemudian saya menggunakan beliau akhirnya saya dibimbing ini cukup berhasil Alhamdulillah dari awal berarti apa ya dari awal sama beliau ya sedang ngapain beliau ini beliau sedang melaksanakan tahap pruning sekarang pruning semuanya semuanya dari 15 pohon itu di pruning di pruning semua Masya Allah tapi nanti pembuahnya serentak pembuahnya insya Allah serentak mudah-mudahan di bulan Desember Januari lah kita bisa melihat buahnya atas bimbingan beliau nanti di pupuknya juga arahan dari beliau kemudian ini juga kami ada konsep sedikit menggunakan seperti cafe gitu pertama sih cafe keluarga nanti kalau memang ternyata bagus kami akan kembangkan lebih lanjut untuk publik publik untuk masyarakat kemudian juga ini tempat duduk tempat duduk itu Pak Yoko ya memang sengaja dibikin ya dibikin buat keluarga dulu sementara ya terus konsep kedepannya juga kalau ini bagus kami berusaha untuk menjadikan ini BLK beliau latihan kerja saya akan kerjasama saya akan sudah mengajukan ke kota Bekasi mungkin akhir Desember akan di dilihat apakah like atau tidak nanti kami juga bekerjasama dengan pengangguran yang lain yang ada di Bekasi mungkin ada di Jakarta ada komunitas ada komunitas selama ini saya belum masuk tapi nanti saya berencana akan masuk siap-siap ini jadi nanti kedepannya itu cafe bisa jadi menjadi wisata petik buah anggur Pak Yoko ya Insya Allah kalau berbuah serentak kan pasti akan apa ya menjadi daya tarik ya daya tarik mudah-mudahan aja bagi pengunjung dan kami juga tidak begitu komersil juga yang penting kita bisa berbagi sesama masyarakat yang penting ada untuk ya putar ini apa pemupukannya sehingga juga kita bisa membantu masyarakat ramai lah iya kalau awal mula mengenal pohon anggur kemudian menanamnya itu inspirasi dari mana Pak Joko sebenarnya saya dari waktu saya jadi dipimpin satuan sudah membuat suatu greenhouse baik itu di Lanut Abraman Saleh Malang maupun di Lanut Balikpapan kami terus terapkan sendiri di sini konsepnya tapi tidak lagi greenhouse untuk pokcoy dan segala macam sayuran saya akan gunakan anggur karena saya tertarik dengan anggur yang kira-kira berbuah terus tidak tergantung kita dan hanya permainan pupuk air semprot kemudian juga saya juga untuk tidak mempunyai pegawai hanya saya sendiri karena hobi kemudian saya juga menggunakan otomatis semua untuk penyiramannya oh iya irigasi tetes irigasi tetes sehingga membantu kami untuk nah ini kalau waktunya sibuk ya iya dan di sana ada itunya boxnya mesinnya di sebelah sana berarti sudah berapa bulan tertanam mulai dari akhir Maret Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober mau berjalan mau berjalan 7 bulan ini sudah masuk pruning pemangkasan pemangkasan sudah fase generatifnya termasuk cepat ya iya karena sebulan yang lalu kita mulai pemupukan generatifnya oh Masya Allah empat kali empat kali jadi seminggu sekali Pak ini banyak sekali ini ya outdoornya AC oh iya karena di kamarnya banyak sekali karena di bawah ini adalah ada penginapan kos-kosan jadi di atas ini saya manfaatkan saja semacam kos-kosan atau homestay kos-kosan kos-kosan oh ya Masya Allah makanya banyaknya saya lihat tadi wah 20-an nih Masya Allah ada 12 ya makanya 12 ya Pak kalau ini ini kan modelnya bug systemnya kayak bug kolamnya ya ini tingginya berapa ya Pak 2 hebel ya Pak iya 2 hebel 2 hebel lebarnya sekitar lebarnya sekitar ya sekitar 1 hebel lebih dikit terus yang pertanyaannya media tanamnya apa itu Pak saya media tanamnya arahan dari pembimbing itu Mas Marwan mulai dari sekambakar 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 kemudian ada 2 aja sama pupuk da apa namanya kohe tidak casing casing bekas cacing bekas cacing hanya 2 itu aja kalau nggak salah campurannya komposinsinya sekambakar 2 casingnya 1 oh beliau produksi juga tuh oh iya dimampang Masya Allah ini jadi ini ya ini sekamnya nih ya sekamnya casingnya ini sistemnya sistem tanam ya ya Pak Jokon ya ya ini keluar sini masuk ke sini ya tripnya ya ya kan ini airnya alirannya masuk ke sini ini netes semua reka-reka nih kita mau ngobrol nih sama Om Marwan Hamaris Farm nih nah Om Marwan Selamat pagi Om Assalamualaikum 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 Boleh di informasikan nih gimana nih posisinya Om Marwan di kebun ini Om Oh jadi Pak General Purnaweran Pak Joko Pak Joko ini beliau mengenal saya waktu itu sekitar 7 bulan yang lalu melalui melalui Bapak Mulyo Aji Pak Mulyo Aji itu kebetulan satu angkatan dengan beliau di TNI ya jadi saat Pak General Joko ini berkunjung nah di saat itu di Pak Mulyo Aji ini sedang berbuah jadi tertarik akhirnya mengontak saya untuk dijadikan kebun anggur di atas rumahnya di rooftop Lantai 3 ini Om Mata jadi seperti itu jadi 7 bulan lalu beliau menghubungi dan kita konsepin untuk menanaman terus juga controlling untuk juga apa namanya aplikasi segala macem ya baik pupuk media tanam fungisida segala macem jadi beliau yang melaksanakan jadi saya hanya kontrol sekitar sebulan sekali sesuai dengan beliau butuhkan seperti itu Om Mata siap-siap jadi ini ya apa istilahnya konsultan apa betul mentor jadi beliau bila ada pertanyaan atau ada hal-hal yang perlu ditanyakan beliau kadang kontak kadang juga disuruh datang untuk bincang-bincang gitu Om Mata siap-siap ini luasnya berapa ini luasnya Pak sekitar 220 dengan bibit sekitar 15 bibit tapi 13 12 atau 13 varian ya Pak 12 varian gitu jadi 15 pohon tapi ada yang double nama variannya nah ini sengaja saya tanam jenis-jenis atau varian-varian yang mudah berbuah karena untuk maaf untuk pemula gitu kan jadi untuk senang dulu untuk yang mudah berbuah dulu supaya beliau semangat kalau ada buahnya Om Mata gitu jadi ini udah udah waktunya untuk di pruning karena sebulan yang lalu sudah masuk pupuk generatif yang saya berikan jadi sekarang saya datang untuk pruning pembuahan seperti itu mudah-mudahan hasilnya insyaallah sesuai ekspekasi atau harapan Pak Joko terima kasih